Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi teman-teman Pagi hari ini Saya akan memberikan tutorial Bagaimana cara unlock Karakter Odeon pada UGO Dwelling Nah, teman-teman kita ketahui Odeon adalah karakter Dengan spesialis kartu track Kartu jebakan, dan ini adalah Favorit saya Nah, bagaimana cara mendapatkan Karakter Odeon Baik, langsung saja Kalian bisa kunjungi dwellings.gamea.co Disitu akan membahas Tentang Permainan UGO Dwelling Yang dimana Permainan UGO Dwelling ini Sangat melarik Terutama bagi saya Karena saya penggemar Anim UGO Sejak saya duduk di bangku SMP Baik, tidak usah panjang lebar Langsung saja Untuk membuka karakter Odeon Langkah yang harus kalian lakukan Pertama kali adalah Sering menggunakan kartu track Kalian harus menggunakan Sebanyak 300 kali kartu track Dan itu bukan continuous track Tapi Kartu track yang hanya digunakan sekali Maka, jika kalian menggunakan 300 kali kartu track Maka Odeon akan tampil pada Gerbang Gerbang dimensi Dimana kalian bisa Odeon akan muncul di sana Dan kalian akan bisa Mendapatkan Karakter Odeon Dengan catatan Kalian gunakan Kartu track Sebanyak 300 kali Kemudian Kemudian Gunakan kartu track 10 kali Dalam 1 kali duel Kemudian Kalian melawan Odeon Di gerbang dimensi Level 30 Ya Maka Kalian akan mendapatkan Complete Karakter Unlock Mission Kalian akan mendapatkan Odeon karakter Secara sempurna Nah, kemudian tips Yang bisa kita ambil Dari website ini Dan juga Pengertaan bagi saya pribadi Adalah Using track 300 time Take a lot of your time Jadi Menggunakan Kartu track Sebanyak 300 kali Itu Menyukur banyak waktumu Maka Direkomendasikan Ya Kalian menggunakannya Di awal game Jadi ketika kalian download Install Kemudian kalian Langsung aja Gunakan kartu track Untuk mendapatkan Traktat Odeon Karena Menggunakan kartu track Sebanyak 300 kali Itu sangat Lama ya Menyukur banyak waktu Kemudian Use a track card That is not continuous Track Jadi jangan gunakan Yang continuous Karena itu tidak terhitung Ya Yang terhitung adalah Yang sekali pakai saja Ya Nah Disini akan dibahas Tiga Contoh Kartu track nya Yaitu Ini ada Jail of grid Cloning Kemudian ini ya Trap hold Dan sebagainya Kalian bisa gunakan Yang sekali pakai saja Nanti insyaallah Kalian akan bisa mendapatkan Odeon Karakter Odeon Yang bisa kalian gunakan Untuk Untuk memaksimalkan Penggunaan Kartu track kalian Baik Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Semoga bermanfaat Selamat pagi Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba